Sebagai Ibu Marissa, sebagai pengajar atau seperti apa? Dosen terbaik, bukan? Dosen apa, Kak? Dosen hukum bisnis sama pengajar bisnis. Nah, terakhir ketemu sama beliau, mengajar di kelas kalian untuk apa? Kemarin, kemarin sore. Keadanya itu seperti apa? Lagi sehat-sehat banget, tapi beliau kan ada semangat gitu kan. Tapi kita itu selalu ngasih, kalian harus semangat ya, kalian tuh gak boleh kita semangat. Problem, maksudnya yang kena? Bukan, kan beliau kan sekarang gak opusan, jadi selalu minta kita doa gitu. Tapi emang dari hari Senin tuh, beliau selalu bilang, Semoga saya itu meninggal dalam keadaan yang selamat lima, gak mau membebani keluarga gitu. Terus pokoknya selalu ke kita, loh kalian nanti saya ngasih ini, kasih-sih buat ujian. Karena kita kan mau ujian juga. Pokoknya baik banget, sampai kita kalau pagi-pagi nanya, Udah pada sarapan belum? Oh belum, ya udah nih, Ibu kasihi kalian uang, kalian jajan ya buat sarapannya gini-gini. Ketika ada momen ngomong masalah meninggal dalam keadaan yang selamat lima itu ketika lagi ada... Pembelajaran atau apa? Beliau tuh lebih kayak apa ya, mas? Curhat. Ya, curhat sih. Curhat sih. Curhat, gitu. Pokoknya doain ibu ya, semuanya. Kita abis ditraktir, terus abis tuh... Kalian cukup doain ibu aja. Iya, doain ibu. Kok selalu ngomong gitu, doain-doain terus? Ada keluhan sakit gitu-gitu gak? Kepala kusenatnya. Sebenarnya cuma kayak kecapean, noyak sebenarnya. Kecapek, ibu capek, abis kayak gini-gini-gini. Cuma tapi tetap semangat, nomor satu wajarnya. Mungkin sosok alam rumah sih. Itu jam berapa? Itu jam berapa? Kalau hukum bisnis kan kemarin dari jam 1.10 sampai jam... Tapi beliau tuh selalu disiplin orangnya. Tapi kemarin pemen banget itu langsung sampai hampir jam 3an lebih. Jadi kita kan udah capek kan biasanya, mas juga gitu kan capek, ngantuk. Tapi dulu mesti aja kayak ngejelasin. Tapi bukan ngejelasin sih kayak lebih curhat gitu. Ibu tuh nanti tanggal segini mau ada pemberitahuan gini-gini-gini. Jadi kita tuh kayak mau bilangnya berhenti jam tapi gak enak kan sama beliaunya. Tapi tumen banget kemarin tuh beliau sampai jam 3 lebih. Biasanya beliau gak pernah kayak gitu. Selalu disiplin waktu. Betul itu momen terakhir kemarin sore itu ya. Dan kita masih sempat cim tangannya. Terakhir kali kita diken tangan dulu. Terus sebelum pulung juga ibunya ngasih tau kayak... Kalau ibu menunggu itu semoga spirit ibu tetap sama kalian. Itu kemarin? Kemarin sore. Iya kemarin sore belum berkumpul. Kelas terakhir dia. Kelas terakhir dia. Momen yang paling gak kalian lupakan ketika sama-sama beliau tuh. Gak akan pernah terlupakan. Semuanya sih. Semuanya. Karena beliau baik banget. Iya. Mungkin kalau kayak... Beliau tuh kayak orang udah kayak ibu buat kita sih. Dia gak pernah marah. Bila pernah marah? Iya. Selagipun marah pasti nanti pas udah selesai. Maksudnya tadi ibu marah-marah gak kelihatan. Karena ibu lagi nyungi gitu gitu. Sebagai guru sosoknya seperti apa? Kayaknya nih? Berwibawa, berharisun. Mengayangi sih. Mengayangi. Selalu senyum. Ibu tuh selalu senyum. Selalu bikin ketawa. Selalu semangat terus. Iya. Selalu semangat. Selalu perhatian sama kita. Bahkan kadang pertama kali kita masuk itu kan tangan beliau sakit. Itu beliau masih bisa ngajarin kita. Tapi bilang, minta maaf ya ibu tangannya lagi sakit. Ibu tetap semangat. Semangat ngajarin ibu. Oke? Oke. Oke.